Sekarang kita ada di rumahnya Bapak Agung Purwanto, salah satu seniman di Kediri. Sebelum jaring tentang seni lukis, bisakah Bapak tolong memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Pak Agung Purwanto, lahir 28 Agustus 1969 di Kediri. Saya mulai di seni lukis 1 November 2017, setelah 2 tahun lebih saya bekerja di lusing. Lusing itu lembaga keuangan non-bank, cari sen, saya baca diri, bisa menggambar, saya fokuskan, dan sampai sekarang menjadi sebuah provasi. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak agar orang-orang lain itu bisa menikmati dan tertarik dengan karya seni yang telah Bapak buat seperti contoh ini? Kebetulan saya bukan terakhir menulis seniman. Saya bersyukur, saya terakhir pasarkan biasa. Saya sekolah SD umum, SMP, SMA, kuliah umum. Tidak ada bidang seni. Kemudian saya bekerja di bidang seni. Dari situ saya mengambil hikmah, ilmu apapun saya pakai untuk diberkesenian. Saya juga pernah bekerja di sebuah kredit, sudah menonton kredit elektronik dan sebagainya. Saya mengambil segi promosinya. Itu saya ambil hikmah promosi. Di seni dulu juga begitu. Saya baca, memang berapa pelukis lama, pelukis seni sudah lama berkecimpung, sudah jam terbang banyak, mungkin sudah punya kolektor dan sebagainya, sudah ikut pameran dan sebagainya. Mereka sudah ada yang mapan, ada yang tersingkir dan sebagainya. Saya mulai dari 1 November 2017. Marketing 1 itu sederhana, simpel. Bagusnya marketing itu adalah memperkenalkan diri dan memperkenalkan produk. Itu saja. Setelah saya ketemu dengan, saya serang lukis produk siapa, jasa lukis. Itu sudah termasuk promosi tersedahana. Seperti itu. Seberapa kita giat menyampaikan diri, menyampaikan produk, ya insya Allah, lama-kelamaan, kita kena dulu. Berikutnya, mungkin ada kesamaan antara pengungkapan dari Cak Nun. Jangan menyeru orang berbuat baik, tapi sampaikan nikmatnya berbuat baik. Baik, kita di promosi juga seperti itu. Kalau ekstrim, ya. Jangan menyeru orang beli produk saya, tapi sampaikan manfaat produk saya. Contoh katalah, orang ulang tahun, bingung cari hadiah. Kita harus istilahnya mengedukasi, ya. Itu ada yang bertantangan. Kalau orang foto dibelik, sudah hari biasa. Lalu foto dilukis, ada nilai seni, ada situ, apa ya, suatu yang beda dengan hanya nilai edukasi. Itu ya, kejelasnya untuk merambut. Terus, yang selanjutnya, berapa jam atau hari Bapak bisa menghasilkan satu karya lukis seperti ini? Selanjutnya, apa yang membuat Bapak kendala sehingga mengharuskan Bapak untuk ganti kanvas, misalnya? Untuk berapa waktu saya, karena sudah jadi profesi ya, saya tergantung yang customer atau raja saya. Sisa, saya bisa mengambil 20 menit. Saya bisa mengambil 1 jam. Sisa, saya bisa mengambil 1 hari, 3 hari, 3 jam. Tergantung kebutuhan. Sisa, saya bisa mengambil 20 menit, selesai. Kalau yang ini? Ini 3, 4 hari, peranak kesesan. Tergantung permintaan. Saya kirim file lewat WhatsApp. Saya print, saya gambar. Saya minta, saya bintang, tempat-tempat, suatu saat pernah bintang di Tidanggarung, menggambar orang langsung. Di orang duduk, saya gambar langsung. Apa berikutnya tadi? Yang selanjutnya, Apa kendala Bapak yang mengharuskan untuk ganti kanvas? Mungkin saya, ada beberapa aliran seni ya. Itu ada seni murni. Dan seni terapan. Seni murni itu mungkin murni ya. Tidak begitu masuk ke dunia terapan atau praktis. Saya lebih di dunia terapan. Artinya, saya merasa semua seni itu saya bisa. Karena saya pernah baca bahwa skill yang mengamara pajak itu skill yang tertinggi di seni rupa. Siapa bisa mengamara pajak, dia bisa mengamara pajak yang lainnya. Terus kedua, saya dibaca pangsa pasar. Permintaan pasar, bagi saya lebih mudah menjual. Itu ya, kertas dengan harga yang terjangkau. Tentara yang saya kenal kan antara low-end sama middle-end. Aikin saya belum. Kanvas, berapa segi ada pesenang. Tergantung, tidak perlu bisa terjasa. Tergantung yang ngongkong atau memesan. Selanjutnya itu, bagaimana cara Bapak memasarkan karya seni Bapak bisa lewat online atau offline. Kalau secara usia mungkin, saya termasuk orang kuno ya, 50 tahun lebih. Secara usia. Secara beriksenian, saya termasuk anak baru, karena baru. Setelah 4 tahun dan sebagainya. Akhirnya, saya sampai di situ. Saya juga menjual secara offline. Kalau ada pasar, saya kalau ada Bapak, saya jual lagi. Tiap minggu saya di CRD, simpan lima, memulai. Sekadang kalau ada waktu lukar, bawa tikar, bawa lukisan. Kita coba survey, di situ, pangsa-pangsa setiap. Itu offline. Online-nya saya juga, ada yang sendiri. Sedang aja. WhatsApp, Instagram sama Facebook. Itu yang saya kenal. Cuman, memang, ada berapa yang membaca, istilahnya, marketing saya itu jemput bola. Contoh, di sebuah Facebook, saya tidak hanya posting, entah itu di beranda, entah di parakepress, entah di grup-grup dan sebagainya. Tapi saya coba berapa ya, di inbox atau message berapa orang yang kemungkinan pesen. Facebook. Setiap itu juga gitu. Hanya sekedar posting di Instagram, saya DM beberapa orang yang kemungkinan pesen. Yang seterusnya itu, apa yang Bapak biasanya lakukan ketika kehabisan ide atau inspirasi dalam melukis? yang menyenangkan diri. yang menyenangkan diri sendiri. Ya betul. Misalnya kayak, misalnya, fundraising. Betul. Betulnya, yang sebenarnya itu, kita itu, berhak untuk menyenangkan diri sendiri. Sekali waktu, kita berhak untuk menyenangkan diri. Apa yang senang? menyenangkan diri sendiri. Kalau minum segelas, itu kawasan sebagainya. Makan yang disukai, jalan-jalan sebagainya. Ya apa yang kita sukai, tapi jangan sampai kelamaan bersenang-senang. Itu kan hanya untuk, untuk, kita lagi fokus ke perjalanan. Jadi prinsipnya, menyenangkan diri sendiri. Cuma kalau saya persen, memang kalau bisa, hobi atau senang tadi, sebuah sesuatu yang positif. Saya kan lebih olahraga. Olahraga, makanan yang, berkisir dan sebagainya. Yang positif ada. Terus, ada saran dari Bapak, untuk anak-anak zaman sekarang, yang ingin menjadi seniman mas, kan, sucah dan bimbang. Ya, langkah. Oh gini, saya pernah hobbit dengan seorang, sarjana seni, seorang sarjana seni. Itu saya ambil hikmahnya gini. Seorang yang punya jiwa seni itu apa? Seorang yang punya jiwa seni, sarjana seni adalah, orang yang punya, rasa pecah diri. Terus gitu. Nah, seorang sarjana seni, tidak dimasukkan untuk jadi pekerja seni. Ya, sekolah di seni, akhirnya, seperti, sekolah umum, membuat tesis, sebagainya, buat skripsi, sebagainya, terus ya, disitu diajari, dia punya jiwa seni, dia nanti bisa bekerja, dimanapun, dengan pekerja dia punya, modal, pecah diri. Dia bisa jadi, seorang direktur, bisa jadi pekerja, dan sebagainya, karena punya rasa pecah diri. Kalau pertanyaannya, gimana jadi seniman, dia gini, tetap, mulai lagi, kerjakan yang, dengan apa, sukai. sekarang, sekarang suka, setelahnya, mural, ada, ada biti, ada komik, ada karikatur, itu yang disukai saja. Tidak, mergoh pengen, tapi, suka. Nah, pengen, aku soal pengen gambar, tapi, gak iso gambar wajah, ya jangan. Aku senangnya, coba menggambar anime, disukai saja. Itu golnya apa? Suatu saat nanti, waktu, kalau memang, jadi profesi ya, kalau sesuatu yang kita senangi, kita sanggup, tidak diperlukan waktu, tiga hari dengan waktu, karena menjalankan suatu yang kita senangi. Tidak jadinya cocok dengan keinginan. kalau sekarang passion ya, kalau bahasanya itu, yang karena kita senangi aja, seperti itu. Ya, selanjutnya, terima kasih Pak, sudah mengeluarkan waktunya, semoga, semoga bermanfaat. Bisa-bisanya selalu.